Pilpres 2024 semakin dekat. Meski belum ada deklarasi resmi pasangan Capres dan Cawapres, sejumlah tokoh bakal Capres semakin masif bersafari politik. Termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menemui elit politik hingga anak Jokowi. Manuver Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian. Hari ini Prabowo menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Pacitan, Jawa Timur. Prabowo datang langsung ke kediaman SBY dan berbincang empat mata. Prabowo menyebut pertemuannya dari SBY sekedar silatuh rahmi. Yang dibahas mau tahu aja. Ya kita ya namanya beliau senior saya, beliau sama-sama kita dulu sama-sama di Akabri. Dan ya kita banyak nostalgia tapi juga intinya kan menyambung silatuh rahim, menyambung persahabatan dan sebagainya. Soal Capres 2024 Menteri Pertemuan Prabowo dan SBY ini selang beberapa jam dari pertemuan Prabowo sebelumnya dengan wali kota Solo yang juga merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada Jumat malam. Tak hanya dengan Gibran, Prabowo juga sempat bertemu dengan perwakilan relawan Jokowi, Gibran. Bahkan Prabowo menyebut mendapat dukungan relawan Jokowi, Gibran untuk maju sebagai bakal calon Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ya kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan, kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, suatu jendela kebangkitan bonus demografi kita mulai tahun 2025. Kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang mamur, negara industri yang kuat. Kedekatan Prabowo dan Jokowi semakin intens, tak hanya sering mendatangi acara atau kunjungan daerah bersama, Prabowo juga semakin dekat dengan keluarga dan putra Jokowi. Secara khusus, Prabowo bahkan datang ke rumah Jokowi di Solo saat lebaran lalu. Bahkan putra bungsu Presiden Kaisang Pangerep sempat menjadi sorotan saat mengenakan kaos bergambar Prabowo. Tak hanya bergerilya bertemu tokoh politik, Prabowo sebelumnya juga sempat mengunjungi Habib Lutfi di kediamannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Prabowo juga bertemu Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, tepat sehari setelah tim Indonesia U22 menyambet medali emas di ajang SEA Games. Prabowo menyelamati Erick Thohir atas prestasi tim Nas U22. Pertemuan ini menjadi sorotan di tengah teka-teki siapa bakal cawa Pres Prabowo. Partai Gerindra pun buka suara soal peluang Erick Thohir jadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memastikan Ketua Umum PKB Muhyamin Iskandar menjadi tokoh sentral dalam penentu bakal cawa Pres pendamping Prabowo. Saat ini koalisi yang terbentuk sementara adalah antara Partai Gerindra dan PKB. PKB adalah partai yang sudah menandatangani dengan Gerindra untuk kerjasama politik 2024. baru PKB yang sudah tanda tangan dan kami menghormati kesetiaan loyalitas PKB yang sampai sekarang masih. Karena itu menurut kami PKB memegang kunci Inggris untuk bisa menjadi wakil Presidennya Pak Prabowo. Kunci Inggris itu bisa digedein, bisa dikecilin terhadap kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Prabowo sudah dideklarasikan Partai Gerindra sebagai bakal calon Presiden. Meski berkoalisi dengan PKB, hingga kini kedua partai belum menentukan secara resmi pasangan bakal Capres-Cawapres yang diusung di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV